Kondisi bencana yang terjadi selama satu minggu terakhir harus diantisipasi dengan lebih baik lagi, khususnya yang berada di wilayah-wilayah pengusian. Tadi kami mengingatkan kepada pejabat yang hadir untuk bisa mengatur, memisahkan antara kelompok rentan dengan kelompok yang muda usia. Kelompok muda usia ini rata-rata kalau mereka ada yang terpapar COVID-19 biasanya tanpa gejala atau gejalanya ringan. Namun apabila tidak sesegera mungkin diketahui dan tidak dilakukan isolasi, bisa menulari kelompok rentan yang lain. Kelompok selanjutnya dan juga mereka yang punya COVID-19 sehingga punya risiko yang sangat besar karena angka kematian kelompok rentan ini antara 80, 85 sampai 60 persen. Terima kasih telah menonton!